Intro Persoalan ini kan Ibu Susi yang mulai Jadi kalau Ibarat Agud Ambul itu Kau yang memulai, kau yang mengakhiri Beliau memulai itu Di media Dan kemudian di Bersos Oleh menyerang saya Sehubungan dengan Kapal Thailand yang ditahan Di Sabang Jadi kapal Thailand itu Minta saya untuk Menjadi Menyukum mereka Saya juga berbicara dengan banyak Pihak, baik pemerintah Indonesia Maupun pemerintah Thailand Bagaimana baiknya menyelesaikan Persoalan ini Dan tidak kena sangat Jika saya rugikan sini Tapi nasib baik Sebenarnya niat saya seperti itu Sebenarnya saya bicara juga dengan Kedubus di Thailand Supaya persoalan ini bisa Selesai Jangan Menyulitkan posisi pemerintah kita Jangan juga Menyulitkan posisi Pemerintah Thailand Tapi juga jangan Menyulitkan posisi pemerintah Thailand Besok Thailand Besok Thailand juga bisa Tentang posisi pemerintah kita Jadi Gimana solusinya Tetapi tiba-tiba Saya dikatakan Sangat menyesalkan Kenapa Maktopos sekali Berpajusnya Mau membela kapal pencurikan Nah Lalu Dimana nasionalismenya Saya pikir Aku tidak benar Mencuri atau tidak Mencuri harus dimuktikan Di pengadilan Bukan kita yang mengangkatkan Dia pencuri Kalau memang dia pencuri Saya katakan Silahkan dibawa Kehubungan inilah Tapi kenyataannya Kapal itu sudah ditahan Sejak hingga justus Sampai hari ini Mulai-mulai Ditahan oleh angkatan laut Berkenaan kapal itu Melintas Menin kapal itu Tidak pernah Masuk wilayah Indonesia Kapal itu Manifestnya jelas Dengan pantauan satelit Ada jenis men Jelas kapal itu Berlayak dari Kepon Yogyini Bagian Tengah Melintasi laut Arapura Bagian Australia Melintas di Kawatan CDI Zona ekonomi Kusip dari Timur Limur NTV Bali Selatan Jawa Melintasi Sebelah Barat Semantara Baru dia akan masuk Wilayah Indonesia Ketika Mau melintas Antara Pulau Sabang Dengan Pulau Nikobar Nikobar itu India Akan masuk ke Buket Wilayah Tengen Tiba-tiba Dipanggil angkatan laut Dan dikejar Dia tuh heran Kenapa dikejar Ternyata Kapal itu Tidak menyalakan radio Panggil Tapi Nakoda kapal Mengatakan Ketika diperisat Dia bilang Tidak ada kewajiban Bagi kapal Di wilayah CDI Untuk menyalakan radio Panggil Nah Karena Tidak menemukan Kesalahan Lalu Diserahkan Kepada Kak KB Nah Kak KB Mulai menyidik Kasus ini Sejak Agustus Tahun 2015 Menurut Undang-Undang Perikanan Menyidikan tuh Harus selesai Dalam waktu 30 hari Betul awal September Mereka serahkan Berkas Tapi Jaksa Kembalikan Jaksa mengatakan Ini gak ada buktinya Nah Dia balik Dia perbaiki lagi Sampai hari ini Sudah 6 bulan Tidak kunjung juga Diripahkan kepadilan Jadi Jaksa Sudah balik ke Jaksa Jaksa mengatakan Gak ada buktinya Gimana Tidak kunjung Peradilan Nah Jadi Sampai hari ini Kapal tuh masih terus Ditahan Sudah 6 bulan Lebih Ikannya itu Dinyalakan terus Mesin bening Lalu Usap Mesin bening Lalu Lalu Bawa Kapal Thailand Itu Berkatung-kantung Oleh putusan Para peradilan Dikatakan Sudah cukup Balai bukti Dan Nakoda Serta Rambuah Kapal Itu Bukan tahanan Lalu kan Mereka di Masportan Masuk ke wilayah Indonesia Tidak ada Ijin Tidak mau Bungi ke Indonesia Dan itu Sudah terpaham Jaksa Mungkin Terkantung-kantung Tapi Kalau saya berdepan Dia bilang Ya Anda itu Sebagai advokan Jangan Bela orang di Twitter Kok Bela di Pukal Dilah Lagi Kapan Anda Serahkan Pukal Thailand Itu Persuara Hanya Sampai 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 Terima kasih. 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 Terima kasih.